Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, saya Rifka Tinulia, CPNS Kementerian PUPR Angkatan 2019 Selamat datang di Learning Journal Harian saya, 8 Agustus 2021 Kegiatan yang saya ikuti hari ini yaitu pembukaan atau pengarahan dari BAPKOM Bandung mengenai pelatihan dasar CPNS Kementerian PUPR BATS 7 Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan tugas oleh tutor yaitu Bapak Puja Samedi di mana hari ini dijelaskan mengenai tugas Agenda 1 yang meliputi materi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara kemudian analisis isu kontemporer dan juga kesiapsiagaan bela negara Pada hari ini, tutor menjelaskan mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh CPNS baik dari tugas 1 sampai dengan tugas 3 pada Agenda 1 Tugas-tugas yang dimaksud yaitu meliputi tugas individu maupun tugas kelompok Setelah pembelajaran sinkronus yang dilaksanakan bersama dengan tutor pembelajaran selanjutnya yaitu asinkronus Pembelajaran asinkronus dilakukan secara mandiri oleh CPNS dimulai dengan mengerjakan tugas individu Selanjutnya yaitu mengerjakan tugas kelompok di mana tugas individu maupun tugas kelompok pada hari ini fokus pada pembahasan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara Setelah melaksanakan pembelajaran sinkronus dan juga pembelajaran asinkronus Saya menyadari bahwa nilai-nilai bela negara dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan pekerjaan yang dapat dimulai dengan perbuatan maupun perilaku sederhana Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya Hal tersebut mencerminkan bahwa kita mencintai tanah air kita dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitar kita Nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami yaitu 1. Cinta tanah air 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dan kemampuan awal bela negara Kelima nilai-nilai bela negara tadi sudah seharusnya kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari Sebagai ASN tentunya kita tidak boleh melupakan 4 pilar negara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bineka Tunggal Ika Demikian pembelajaran yang telah saya ikuti pada hari ini Sampai jumpa pada learning jurnal harian saya selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua Salam Sehat